Hal tersebut dikatakan Bupati Merangin Masyuri ketika beraudiensi dengan jajaran KMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan LSM Sekar Kawum di rumah dinas Bupati. Masyuri mengapresiasi pihak yang telah memberikan pelatihan tentang biodiversitas dan budaya lokal beringin tinggi, Kecamatan Jangkat Timur. Masyuri menjelaskan beberapa alasan mendasar minyak kepayang harus direvitalisasi. Di antaranya minyak kepayang adalah kuliner khas Merangin, bernilai ekonomi tinggi dan pohon berkualitas bagus karena menjadi inang bagi tumbuhan lainnya. Pemerintah Kabupaten Merangin akan gencar mensosialisasikan ekonomi berbasis budaya dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa, agar potensi lokal lainnya bisa diberdayakan. Pohon kepayang, 0. Pohon lain itu sebenarnya dasar-sarang kita ada duduk, 0. Pohon kepayang yang terbaru, jadi kita akan mengembangkan salah satu unggulan lokal saja. Candra Kirana, pendiri Yayasan Sekar Kaung membenarkan kepayang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi ekosistem di sekitarnya. Minyak kepayang saat ini dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000 per liter. Jika telah memenuhi permintaan pasar internasional dalam jumlah tinggi, harganya bisa mencapai 2 kali lipat.